Halo pecinta film zombie gimana kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang sudah meramaikan channel ini Dan buat yang baru pertama kali berkunjung Mimin ucapkan selamat bergabung Pada kesempatan kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horror zombie tahun 2010 berjudul The Death Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang tentara Amerika untuk bisa keluar dari Afrika yang tengah dilanda oleh wabah zombie Jadi berhasilkah dia keluar dari Afrika dan kembali ke Amerika dengan selamat? Langsung saja so kita buka pintu teaternya Pada suatu hari di sebuah padang pasir Afrika yang terik seorang pria berjalan sendiri Dan pria ini bernama Lieutenant Brian Murphy Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu zombie Namun melihat kondisi sang zombie yang cukup memprihatinkan maka Brian memutuskan untuk melewatinya saja Beberapa jam berlalu dia kembali bertemu dengan satu zombie Kali ini Brian memutuskan untuk menghabisi zombie tersebut karena melihat sang zombie yang berseragam tentara Afrika Dari tubuh zombie ini Brian mengambil sebuah senjata dan beberapa amunisi kemudian melanjutkan perjalanan Mundur ke beberapa hari yang lalu pada sebuah pesawat evakuasi terakhir pihak Amerika dari Afrika Terlihat seorang tentara bernama James yang terluka parah sedangkan sang tunangan yang bernama Julia terus berusaha menekan lukanya Sesaat kemudian pesawat mengalami goncangan Di sini Brian mengatakan pesawat mereka kekurangan bahan bakar dan akan segera jatuh Sementara di kokpit kopilot bernama Collins yang juga terluka parah mengatakan 30 mil di depan mereka terdapat sebuah landasan Namun sang pilot yang bernama Edward berkata mereka tidak akan sampai sejauh itu karena akan segera jatuh Di kabin melihat James yang telah berakhir seorang tentara bernama Glenn berniat memastikan James tidak kembali bangkit Namun Julia mencegahnya Benar saja bersama dengan itu James bangkit dan menyerang Glenn Oleh karenanya Glenn segera menghabisi sang zombie Namun merasa terinfeksi Glenn pun terpaksa menghabisi dirinya sendiri Tidak berselang lama pesawat mereka pun mulai jatuh Sementara itu di sebuah desa terlihat para zombie menyerang warga desa Namun terlihat juga para tentara berusaha menghabisi zombie-zombie tersebut dan mengevakuasi warga Di sebuah rumah seorang ibu bernama Layla dan sang anak yang bernama Gaal Tengah bersembunyi dari serangan para zombie di luar Sayang tiba-tiba pintu rumah mereka terdobrak akibat satu zombie yang menyerang warga Sialnya lagi sang zombie juga melihat keberadaan mereka Oleh karenanya Layla memerintahkan Gaal untuk segera keluar Sedangkan dia harus rela dimukbang oleh sang zombie Ketika di luar Gaal bergegas menaiki truk tentara yang akan meninggalkan desa mereka Pada waktu yang sama pesawat Amerika tadi sudah jatuh di lepas pantai Afrika Tapi ternyata Brian masih selamat dan berusaha bertahan pada sebuah peti suplai Sesaat berselang muncul lagi seorang wanita bernama Laura yang meminta tolong Sayang Brian tidak berhasil meraih tangan Laura yang akhirnya tenggelam bersama penumpang lainnya Kesokan pagi Brian terdampar di pantai bersama peti suplai tempat dia bertahan Sial rupanya para zombie pun ada di pantai tersebut Tidak jauh dari tempat dia berada terlihat rekan yang bernama Howard juga terdampar dalam keadaan terluka Sesaat kemudian terdampar lagi satu rekannya bernama Jonathan Melihat zombie yang berdatangan Jonathan segera kabur meninggalkan mereka Oleh karena itu Brian berusaha membuka peti suplai yang dia bawa Sedangkan Howard yang terluka terpaksa harus rela dimukbang oleh para zombie Jadi sebenarnya Howard dan Jonathan ini adalah Ford bersaudara yang merupakan sutradara dari film ini Lanjut cukup lama berusaha akhirnya Brian berhasil membuka peti dan menemukan sebuah senjata Lalu segera menghabisi beberapa zombie yang mendekat Tapi lantaran jumlah zombie yang terlalu banyak maka Brian memutuskan mengambil beberapa barang dan bergegas pergi Kembali ke desa terlihat seorang tentara Afrika bernama Sersan Daniel Dambele Yang menyusuri desa hingga sampai ke rumahnya sendiri Begitu masuk alangkah terkejutnya dia mendapati darah yang berceceran Lalu dalam keadaan terpukul Daniel mengambil foto istri dan anaknya Sementara itu Brian yang merasa sudah cukup aman memutuskan untuk mengganti pakaian Sebelum pergi dia sempat mengambil foto istri dan sang anak Ketika menyusuri kebun jagung yang cukup tinggi Brian sempat mendengar suara Oleh karenanya dia bergegas mencari jalan keluar Namun secara mengejutkan satu zombie muncul dan menyerang Tapi berhasil dihabisi Di desa Daniel menemukan lagi seorang wanita terluka bernama Malana Di sini Daniel meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya mengenai keberadaan sang anak Namun Malana berkata pihak militer sudah datang berusaha menyelamatkan mereka Dan sang anak telah dibawa oleh pihak militer tersebut Sesaat kemudian Malana pun berakhir Mendengarnya Daniel menyadari sang anak telah dibawa ke markas militer Sehingga berniat menuju ke sana Ketika akan pergi Malana kembali bangkit Sehingga terpaksa Daniel harus menghabisi dia Di waktu yang sama Brian akhirnya sampai ke sebuah desa yang sudah kosong dan menemukan sebuah mobil Pada sebuah rumah dia juga melihat tangki bahan bakar Namun lantaran mobil tersebut rusak Maka Brian memutuskan melanjutkan perjalanan Sayang dari balik kebun jagung dia hanya melihat padang gurun yang terbentang luas Sehingga terpaksa kembali ke desa untuk memperbaiki mobil tersebut Manakala mengisi bahan bakar Brian sempat mendengar suara dari kebun jagung Benar saja saat memasang ban tanpa dia sadari beberapa zombie bermunculan Bahkan dia sempat dikejutkan dengan satu zombie yang sudah ada di sampingnya Tapi Brian masih sempat menghabisi sang zombie Dan menyadari para zombie yang sudah mulai mendekat maka dengan cepat Brian memasang ban dan mencoba menyalakan mobil Beruntung tepat di saat para zombie sudah mengerumuni mobil Brian berhasil menyalakan mobil dan bergegas kabur Dalam perjalanan Brian terhenti melihat Jonathan yang ternyata sudah menjadi zombie Mengingat Jonathan yang telah meninggalkan dia dan Howard maka tanpa ragu Brian meremukan sang zombie Lalu mengambil botol minumannya dan kembali melanjutkan perjalanan Singkat waktu mobil Brian tersangkut akibat jalanan yang rusak Ketika berusaha memindahkan batu-batu yang menghalangi secara perlahan para zombie bermunculan Sayang mobil Brian masih juga tersangkut sehingga terpaksa dia harus melawan Sial peluru senjatanya juga habis sedangkan para zombie sudah mengeroyok dia Namun tiba-tiba zombie-zombie tersebut dihabisi oleh seseorang yang ternyata Daniel Setelah memastikan Brian tidak tergigit maka Daniel memerintahkan Brian mengemudi sedangkan dia mendorong mobil Awalnya Brian berniat meninggalkan Daniel tapi setelah sejenak berpikir Brian memutuskan kembali dan berkendara bersama Daniel Dalam perjalanan Daniel bertanya kenapa tentara Amerika datang untuk melawan mereka Namun di sisi lain mengirimkan dokter untuk menyelamatkan mereka Mendengar itu Brian menjelaskan bahwa dia hanyalah seorang mekanik yang hanya berurusan dengan mesin Jadi tidak ikut campur dalam peperangan mereka Dan tujuan dia datang ke Afrika hanyalah untuk menghidupi keluarganya di Amerika Bahkan saat ini juga dia ingin pulang ke Amerika dan menanyakan landasan udara yang berada paling dekat Tapi Daniel mengatakan landasan udara mereka sudah diledakkan oleh pihak Amerika Dan hanya tersisa landasan kecil yang pesawatnya pun sudah tidak ada Namun dia bisa mengantarkan Brian ke sana dengan syarat mobil yang mereka gunakan diserahkan kepadanya Mendengar itu Brian pun setuju Saat melanjutkan perjalanan Brian menceritakan kejadian yang dia alami hingga akhirnya dia tidak bisa kembali ke Amerika Dan Daniel juga mengisahkan bahwa tugasnya adalah untuk menghabisi semua zombie untuk menghentikan penyebaran wabah Tapi dia harus menemukan sang anak terlebih dahulu Dan jika pihak militer mengetahui dia bersama Brian maka dia akan dihabisi Di tempat lain terlihat pihak militer Afrika yang sedang menghabisi para zombie di jalanan dan mencari survivor Melihat dua orang warga yang dikejar zombie mereka segera berhenti Setelah diperiksa satu warga diizinkan naik ke truk sedangkan yang satu lagi harus dihabisi karena terinfeksi Rupanya di dalam truk itu terdapat anak Daniel Singkat waktu Brian dan Daniel sampai ke sebuah pertanian Cukup lama memeriksa akhirnya mereka mendapati sebuah rumah yang dibarikade Ketika mengintip ke dalam secara mengejutkan beberapa zombie muncul dari dalam rumah Setelah menghabisi zombie-zombie tersebut mereka mencoba masuk tapi tidak menemukan orang yang selamat Sehingga Brian memutuskan untuk mengumpulkan obat-obatan yang ada di rumah itu Sedangkan Daniel mencoba menangkap seekor ayam Berikutnya perjalanan kembali mereka lanjutkan Selang beberapa waktu mobil yang mereka gunakan kehabisan bahan bakar Sehingga harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Hingga akhirnya sampai ke bandara yang dimaksud Di sana Daniel langsung mengambil bahan bakar sementara Brian mencari sebuah pesawat rusak Sayang Brian hanya menemukan sebuah pesawat yang rusak parah sehingga tidak mungkin bisa diperbaiki lagi Lalu Brian mencoba memasuki sebuah bangunan untuk memeriksa Saat menyusuri bangunan yang gelap ini tiba-tiba Brian mendengar suara zombie Sialnya senter yang dia gunakan sempat padam Dan ketika berhasil menyala tanpa diduga satu zombie sudah ada di hadapannya dan langsung menyerang dia Cukup lama bertahan akhirnya Brian berhasil menghabisi sang zombie Dari situ Brian mencoba naik menuju ruang kontrol dan menemukan tubuh seseorang yang sudah tergeletak Lantas Brian mencoba menggunakan radio yang ada di sana untuk meminta bantuan Malang tidak ada yang merespon panggilan tersebut Oleh sebab itu Brian kembali menemui Daniel untuk mengatakan tidak ada yang bisa dia gunakan lagi di tempat ini Alhasil Daniel mengajak Brian untuk mendatangi markas militer yang akan dia tuju dengan bermodal bahan bakar yang dia dapatkan Daniel pun berasumsi di sana mereka bisa mendapatkan sebuah pesawat Di sisi lain dia pun membutuhkan bantuan Brian karena markas militer itu berada sangat jauh Pada malam hari akhirnya mereka berhasil kembali ke mobil Tatkala Brian tengah mengisi bahan bakar sementara Daniel mengawasi keadaan sekitar Mereka tidak menyadari ada satu zombie yang mendekat dengan merayap Namun ketika Daniel menghabisi satu zombie yang muncul di hadapannya Dia melihat juga zombie merayap tadi dan segera menghabisinya Setelah bahan bakar terisi mereka melanjutkan perjalanan menuju markas militer yang dikatakan oleh Daniel Dalam perjalanan melihat Brian yang kelelahan Daniel menawarkan bertukar posisi Namun Brian menolak Benar saja tidak lama kemudian Brian menabrak satu zombie Mereka masuk ke semak-semak Alhasil Brian setuju untuk bertukar posisi Dan ternyata Brian yang kelelahan ini akhirnya tertidur Kesokan hari ketika Daniel sibuk memperhatikan tubuh zombie-zombie yang bergelimpangan di sisi jalan Dia baru menyadari bahwa jalan di depan mereka telah diberi kada oleh pihak militer Sesaat kemudian seorang pimpinan militer bernama Dan Ryder mendatangi mereka Anehnya Dan tidak mengenali Daniel padahal berpakaian sama Setelah ditanyakan Daniel menjelaskan bahwa dia akan pergi menuju ke markas militer di utara untuk mencari anaknya Sedangkan Brian adalah seorang teknisi militer Amerika dan kebetulan mereka sedang kelaparan Mendengar itu Dan mengajak mereka masuk ke desa mereka Di dalam terlihatlah beberapa warga yang menghuni tempat tersebut Di sini Dan menjelaskan bahwa mereka bukanlah militer Melainkan sudah menjadi seperti saudara bagi para warga Dia menambahkan perang antara Amerika dan Afrika sudah tidak ada lagi Karena ada perang baru sehingga harus bersatu untuk menghadapinya Di sana mereka juga melihat seorang dukun yang dipercaya bisa melindungi para warga dari serangan para zombie Pada malam hari Dan menceritakan bahwa sekitar satu minggu yang lalu Seorang wanita dari desa itu melihat sang ayah yang sudah mati satu hari sebelumnya Tiba-tiba berjalan ke hutan di tengah malam Awalnya mereka mengira kematian pria itu adalah akibat serangan binatang buas Namun ternyata tidak lama setelah pria itu pergi meninggalkan desa Ternyata para zombie berdatangan menyerang Tapi mereka masih berhasil mempertahankan diri tidak seperti desa lainnya Dan juga tidak mengetahui pasti apa penyebabnya Sehingga berasumsi bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan Sementara itu Brian yang sedang tidur Tiba-tiba bermimpi melihat dukun desa itu yang sedang melakukan sebuah ritual dengan mantra yang aneh Dan sesaat kemudian Brian merasa seolah-olah pulang dengan disambut oleh anak dan istrinya Sayang dia dibangunkan oleh Daniel yang meminta untuk bersiap berangkat Sayang dalam perjalanan mobil mereka mogok akibat radiator yang bocor Sialnya lagi ketika Brian mencoba untuk memperbaiki para zombie juga mulai berdatangan Melihat Brian yang akan mengisi radiator dengan air minum Sontak Daniel menghentikannya dengan alasan tidak ada mata air sejauh beberapa mil ke depan Namun Brian berkata ini merupakan pilihan terbaik daripada langsung memutuskan berjalan di bawah terik matahari itu Brian bahkan meminta juga air minum milik Daniel Untung saja mobil ini masih dapat digunakan Beberapa waktu berselang mereka sampai di sebuah sumber air Setelah cukup lama menikmati air tersebut Para zombie kembali berdatangan sehingga mereka harus segera melanjutkan perjalanan Pada malam hari tiba-tiba ada satu zombie yang muncul sehingga menyebabkan Brian terkejut dan mengakibatkan mobil mereka terperosok Bersamaan dengan itu terdengar suara dari semak-semak di sekeliling mereka Namun mereka tidak bisa melihat apa-apa Oleh karenanya Daniel meminta Brian menyalakan lampu Awalnya Brian menolak dengan alasan lampu akan memancing para zombie berdatangan Tapi Daniel yang merasa khawatir dengan suara yang semakin mendekat memaksa Brian untuk menyalakan lampu mobil Benar saja ketika lampu dinyalakan terlihatlah para zombie yang tepat berada di hadapan mobil mereka Alhasil mereka harus segera keluar dan bertarung Namun lantaran jumlah zombie yang terlalu banyak maka mereka memutuskan kabur Setelah dirasa cukup aman mereka memutuskan untuk beristirahat Di sini Daniel juga memasang penanda mengelilingi mereka agar mengetahui jika ada zombie yang mendekat Kemudian mereka juga terpaksa membakar ayam yang ditangkap oleh Daniel sebelumnya Lantas Brian menanyakan mengenai kalung aneh yang digunakan oleh Daniel Untuk itu Daniel menjelaskan kalung kuno ini bernama timbu yang berarti harapan Kalung tersebut juga telah diturunkan setiap generasi dalam keluarganya sehingga nanti akan dia berikan juga kepada sang anak Di sini Brian juga bertanya mengenai sebuah tempat di peta Oleh karenanya Daniel mengatakan daerah itu dipenuhi bebatuan bergerigi dan harus memanjat antar bebatuan untuk bisa menuju ke gurun Cukup lama mengobrol akhirnya mereka tertidur Tidak berselang lama tiba-tiba kaleng penanda bergerak Sayang mereka yang kelelahan tidak mendengar apa-apa Lalu datanglah segerombolan zombie menyerang mereka Naas dalam posisi tidak siap ini Daniel tergigit oleh beberapa zombie Dan di akhirnya mereka berhasil menghabisi zombie-zombie tersebut Oleh sebab itu Brian memutuskan untuk memikul Daniel sepanjang perjalanan mereka demi bisa menemui sang anak Namun akhirnya kondisi Daniel yang semakin memburuk memaksa mereka untuk berhenti Di saat-saat terakhir ini Daniel hanya sempat meminta agar Brian tidak membiarkan dia menjadi zombie Alhasil terpaksa Brian menembak Daniel dan kembali melanjutkan perjalanan seorang diri Selang beberapa waktu Brian bertemu dengan seorang wanita bersama bayinya Yang berusaha menghindar dari kejaran para zombie Ketika Brian mencoba menolong dan mengajak dia pergi Wanita ini justru menyerahkan sang bayi seraya menunjukkan kakinya yang terluka parah Dan meminta agar segera dihabisi Awalnya Brian menolak namun melihat kondisi wanita yang tidak mungkin bisa bertahan Terlebih sudah banyak zombie yang berdatangan Maka terpaksa Brian mengabulkan permintaan wanita tersebut Dan kembali melanjutkan perjalanan bersama sang bayi Cukup jauh berjalan akhirnya Brian berpapasan dengan beberapa survivor yang kebetulan mau membawa bayi tersebut Ketika hari mulai gelap Brian memutuskan beristirahat di atas sebuah pohon agar menghindari serangan zombie Pada malam hari akibat mengantuk senjata yang dia pegang terjatuh Sayang sesaat kemudian ada zombie yang datang sehingga Brian harus tetap berdiam diri Hingga keesokan pagi dia memutuskan turun dari atas pohon dan kembali melanjutkan perjalanan Singkat waktu Brian sampai di daerah bebatuan bergerigi yang sempat dikatakan oleh Daniel Karena tidak ada pilihan lain terpaksa Brian harus melewati daerah tersebut Sialnya ternyata di daerah itu juga terdapat beberapa zombie sehingga memaksa Brian untuk segera memanjat bebatuan Bahkan ada satu zombie yang hampir sukses menahan kaki Brian namun dia sempat memanjat lebih tinggi Setelah meloncati bebatuan tersebut Brian akhirnya melihat padang gurun yang terbentang luas Saat mulai putus asa menyusuri gurun ini Brian bertemu dengan satu zombie bersorban hitam Melihat itu Brian pun mengambil sorban sang zombie Dan bagian inilah yang kita lihat di awal film tadi Cukup lama berjalan Brian yang tidak memiliki air lagi akhirnya tumbang Tapi sejurus kemudian dia melihat pangkalan militer yang dikatakan oleh Daniel Lalu dengan tenaga yang tersisa Brian berhasil sampai di depan tembok pangkalan militer Yang ternyata dikepung oleh kawanan zombie tersebut Kemudian tanpa diduga Brian langsung menembak dan menyerang zombie-zombie itu Hingga bisa memanjat tembok melewati tumpukan tubuh zombie yang dihabisi Sementara di dalam para survivor yang melihat kedatangan Brian merasa senang mengira bantuan sudah datang Lantas Brian diajak bertemu dengan pemimpin pangkalan bernama Sergo Duck Di sini Sergo mengatakan mereka tidak memiliki pesawat karena bantuan biasa datang melalui darat Namun mereka memiliki alat komunikasi yang sudah rusak Mendengar itu Brian mencoba untuk memperbaiki radio tersebut Setelah berhasil diperbaiki dia juga mencoba untuk menghubungi pihak Amerika Ketika Brian sudah putus asa lantaran tidak ada yang merespon Tiba-tiba dari pangkalan udara Amerika seorang rekan Brian yang bernama Lieutenant Frank Grips menjawab panggilan tersebut Dan sempat terkejut karena mengira Brian tewas dalam kecelakaan pesawat Mendengar suara sang rekan Brian berkata dia membutuhkan pesawat dan suplai makanan Namun sayang Frank mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengirimkan pesawat Karena mereka juga berada dalam bahaya dan tidak ada lagi tempat yang akan dituju Parahnya Frank juga mengatakan keluarga Brian sudah tidak ada Bersama dengan itu terdengar para zombie di luar ruangan Dan Frank mengatakan suara yang terdengar itulah suara keluarga Brian Lalu sambungan mereka terputus Sesaat kemudian para zombie yang berada di luar markas militer juga berhasil menjebol tembok Dan merasak masuk menyerang mereka Di tengah kekacauan dalam rasa putus asa Brian hanya bersender pada sebuah tiang Sembari menenteng kalung milik Daniel Selang beberapa saat Gaal yang melihat kalung sang ayah di tangan Brian mencoba mendatangi Sehingga Brian menyadari dia adalah anak Daniel Dari situ keduanya hanya memandangi para zombie yang meluluh lantakan markas militer tersebut Sampai disini berarti wabah zombie juga melanda Amerika Ada dua asumsi Pertama bisa saja dibawa oleh pihak Amerika yang berhasil kembali namun terinfeksi Atau memang siapapun yang mati akan menjadi zombie Sementara nasib Brian dan Gaal tidak diketahui Namun dengan kondisi seperti itu Tidak menutup kemungkinan mereka berdua juga menjadi korban Atau justru kalung harapan milik Daniel memberi mereka semangat Untuk berusaha meloloskan diri dari kepungan para zombie Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami